Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi melantik PLT Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita sebagai Wali Kota Semarang 2021 hingga 2026 Senin Siang. Pelantikan ini menempatkan Mbak Ita sebagai Wali Kota Perempuan Pertama dalam Sejarah Kota Semarang. Hefearita Gunaryanti Rahayu resmi dilantik sebagai Wali Kota Semarang periode 2021-2026 oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Gedung Radhika Bakti Praja Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah Senin 30 Januari 2023. Hefearita merupakan perempuan pertama yang jadi Wali Kota di Semarang. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah mengatakan di Jawa Tengah terdapat 9 perempuan yang telah menjadi kepala daerah. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan partai yang mengatakan kepala daerah perlumpuan dan perlumpuan. Dan di sebuah ketiga kepala daerah perlumpuan di seluruh Indonesia, 14 di antaranya adalah hadir pilih bersuara. Saat acara pelantikan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Sekjen Hasto Kristianto, dan sejumlah elit PDIP lainnya hadir di lokasi. Sekjen Hasto Kristianto menjelaskan, kedendangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati secara khusus pada pelantikan Wali Kota Semarang karena Hezharita Gunar Yantirahayu dianggap salah satu kader yang mampu mengatasi permasalahan di Kota Semarang. Ya Ibu, khusus datang karena melihat bagaimana kinerja juga dari Pak Ita dan kepala daerah dari PD Perjuangan lainnya di seluruh Indonesia itu mampu menjabarkan seluruh arahan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. khususnya terkait dengan gerakan menanam 10 tanaman pendampil beras, kemudian menu makanan anti-stunting, pemijuan, dan sebagainya. Sebelum dilantik sebagai Wali Kota Semarang, Hezharita Gunar Yantirahayu merupakan wakil Wali Kota Semarang dan sempat menjadi PLT Wali Kota Semarang hingga akhirnya jadi pejabat definitif menggantikan Wali Kota Semarang Hendra Priyadi.